Oke Sobat Survivor, selamat sore Dari Kalimantan Utara Kembali lagi bersama Youtube Channel Asian Survivor Kali ini kita mau mengupdate Kampung Harapan Baru Ini adalah rumah dari Bang Yusran Terus juga ini ada rumah Pak Samuel Yang masih dalam progres Dan ini tanaman dari Bapak Leo Ini sudah kemarin baru ditanam Ini sudah banyak buahnya Saya ingin dipatukin ayam buahnya Sobat Survivor Jadi kita Berhasil menanam pepaya Dalam jumlah banyak Sekitar 300 batang Di lokasi itu Sobat Survivor Sudah dalam proses pertumbuhan Dan sepertinya kita mau pupuk lagi Bang Yusran kayaknya Sedang sibuk apa ini Kita gak tau nih Ngapain beliau Kita jalan-jalan Menikmati suasana Siang di lokasi ini Bang Yusran Ini rumah Bang Yusran Dan ini rumah Pak Samuel Sobat Survivor Kemarin ada support Untuk Pak Samuel itu Yaitu Dana sebesar 1 juta Akan kita Antarkan Tapi Pak Samuel Sedang tidak di lokasi saat ini Sedang Ke Kilo Sobat Survivor Ini Sudah beli bata lagi Untuk Menambahkan Jadi mungkin dalam waktu dekat Sudah mulai Melanjutkan Untuk pemasangan dinding Rumah Bang Yusran Rumah Bang Yusran Kita mau jalan-jalan lagi Oke Baik Sobat Survivor Kita lihat tanaman jeruk kita Yang kita tanam kemarin Sudah subur banget Tapi kita mau pupuk lagi Kita sudah belikan pupuk organik Nanti kita pupuk lagi Ini sudah tumbuh Bagus banget pertumbuhannya Tinggal dipupukin Sobat Survivor Nah ini sudah tumbuh Bagus ini Nah ini juga sudah Besar ini Jeruknya Batangnya juga sudah besar Pertumbuhannya luar biasa Tumbuh semua kemarin Kita beli 100 batang sih Dan dalam waktu dekat Kita mau pesan lagi 200 batang Kita mau pupuk Kotoran sapi kayaknya Sobat Survivor Ini yang menjadi pertanyaan Gimana cara memusnahkan Lengkuas ini Banyak banget lengkuasnya disini Jadi karena Adanya lengkuas ini Pertumbuhan jeruk kita Jadi gak terlalu Bagus Nah kemungkinan ini Pisangnya ini bakal dipindah Posisinya tidak tepat disini Kita mau lihat-lihat dulu Ke belakang lagi Jalan-jalan Nah ini tanaman jeruknya Sudah bagus banget Pertumbuhannya Mungkin dalam satu Tahun lagi Sudah mulai berbuah Cuman Pasti buahnya akan kita Copot dulu Karena Apa namanya Batangnya masih belum besar Ini yang paling bagus Pertumbuhan jeruknya Besar sudah jeruknya Tuh ini jeruk juga Ini Sobat Survivor Tuh Kita jalan-jalan sana Ini pondok kita Kayaknya Pak Sembolnya Sedang keluar Jadi Habelnya jadi belajar Jadi lagi kosong disana Ini kemungkinan besar Untuk Memelihara Unggas nanti Kita mau bikinkan Bagarnya lebih tinggi Nanti bisa memelihara Unggas disini Tuh Untuk sementara Kita Tinggiin Nenunya Ini masih Kunci Sudah ada kuncinya Kemungkinan untuk Memelihara Unggas Di dalam Kita jalan-jalan lagi Apa yang bisa kita lihat Disini Sobat Survivor Ini ada tanaman Jambunya Belum Bisa dipanen tentunya Ini kolam ikannya Kita mati satu nih Tanaman jeruknya Tidak bisa selamat Karena Terlalu terendam air Terlalu terendam air Jadi kayaknya Nggak bisa selamat ini Satu-satunya yang mati Kayaknya Yang nggak bisa diselamatkan Ini pondok kita Nanti kalau Pak Samuel Sudah Tidak menempati ini Kita akan Renovasi nanti Kita gunakan Untuk beristirahat Ini ada guguknya Pak Samuel Kalau guguk Halo guguk Wih Serem juga Halo Kita jalan-jalan lagi Sepertinya Pak Samuel juga sudah Ini tanaman Saladri nya sudah Nggak Nggak produktif lagi Sobat Survivor Jadi kalau tanaman jeruk itu terlalu dekat dengan bambu Ternyata nggak subur Sobat Survivor Ini jeruk kita nih Tumbuhnya paling kerdil Kita jalan-jalan dulu Sobat Survivor Nanti kita ke tempatnya Bang Iqbal Kita mau jalan-jalan dulu kesini Menikmati suasana pagi Disini Nah ini ada tanaman singkongnya Disini juga baru ditanam singkongnya Sepertinya yang disini ini bakal subur Ini singkongnya sebelah sini Sepertinya caranya Oke Jadi kita menikmati suasana Pagi di kebun Memang masih belum banyak yang produktif Mungkin dalam waktu dekat kita cuma bisa panen Ya Dalam waktu dekat mungkin kita cuma bisa panen Labu aja Yang ditanam kemarin sama Pak Pak Jumiran gitu ya Pak Jumiran Kemarin sempat tanam labu Ada beberapa gitu Sudah mulai berbuah Kita mau jalan-jalan Lihat kebun warga yang Masih bertahan Disini ada Bapak Leo Bapak Leo Semoga beliunya ada Sepertinya beliunya rajin sekali Berkebun Halo Bapak Leo Halo Bapak Leo Wah sepertinya lagi gak ada orangnya Ini sobat survivor Sepertinya mereka tuh sedang menanam padi Wah ini ada guguk kecilnya Hei 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 Laper anjingnya ini Laperan dikasih makan Garang dikasih makan maksudnya Apa yang ditanam disananya Belum ada tanaman sama sekali Ini tempatnya Masih kosong Lompong Sepertinya berkebunnya Di sebelah sana Nah ini buah Pisangnya ini Siap untuk diantarkan ke Pemiliknya Pak Leo Maksudnya Belum ada waktu terus Halo Jadi aku harus pergi Wah dia mau ikuti saya Oke sobat survivor Kita cuma mengupdate kebun kita Yang masih belum banyak Perkembangan sih ya Yang mungkin bisa kita panen Itu cuma labu Dan Karena memang kesibukan kita Kita gak bisa selalu ada Tapi Pak Samuel Ada disini untuk Menjaga kebun kita gitu ya Untuk melihat semua bisa Jalan aman Oke Di saat ini mungkin Itu aja yang bisa kita update Kita mau jalan-jalan ke tempatnya Bang Iqbal dulu Yang ada disana Banyak yang nanyain Gimana Perkembangan lahannya Bang Iqbal Bisa kita tanam di singkong Jadi kalau seperti daun singkong aja Itu banyak banget disini Kalau mau panen Mau ambil sayur singkong Daun singkong itu banyak Ini banyak singkongnya Kalau daun singkong aja Banyak banget Banyak juga yang bertanya Apakah bambu itu bisa dikembangkan Disini Bisa aja Seperti bambu ini Sebenarnya kita udah bunuh kemarin Tapi udah tumbuh lagi Subur lagi bambunya Banyak banget buat Anumpah Batang bambunya Jadi bambu ini Yang bikin adem lokasi ini Nah ini ada Nangka yang kita bawa dari 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 mana nih Kita bawa dari Halmahera kemarin Bibitnya Semoga tumbuh dengan baik Satu-satunya Kenang-kenangan dari Pulau Halmahera Waktu just saya jalan-jalan ke sana Nah ini pupuk kita Sebuah survivor Masih cukup banyak untuk Men-support Tanaman pisang Dan juga Tanaman Jeruk kita nanti Nah di dalam sini tuh sudah ada Tanaman papaya sebenarnya Tapi kita gak bunuh Rumputnya Karena rumputnya ini sebagai pelindung Jadi ini papaya yang kita tanam kemarin Sampak jumiran Nah ini sudah tumbuh dengan sangat baik Tuh Mungkin butuh perawatan lagi sih Nanti kalau sudah 2 bulan Nanti kita kasih ponska Biar tumbuhnya bagus Nah disini juga ada nih Tuh Terus gimana lagi yang ada ya Oh ini ada nih Tuh ini ada papayanya Banyak juga sih Cabainya yang Gak berhasil hidup Tapi semoga Papaya-papaya yang kita tanam kali ini Bisa hidup dengan bagus lah ya Sobat survivor Tidak ada kendala Kita tanam ada sekitar 300 batang disini Nah ini buah labunya Nanti kita sudah Panen Tapi banyak yang kecil-kecil juga Tapi ada juga yang besar sih Yang besar mana tadi ya Buah labunya Mungkin dalam waktu dekat juga Kita siap panen Jadi kemarin sempat terserang kemarau gitu ya Jadi gak bisa besar Ini papayanya Jadi dalam sini sudah ada papaya Dan juga ada labu Sobat survivor Semoga nanti bisa cepat besar Dengan pemupukan yang intens Supaya bisa dipanen nanti Papayanya Ini ada papaya Nanti kalau labunya sudah habis Baru kemudian bisa kita semprot ini Nah di dalam sini tuh ada labu nih Tuh nih labunya nih Bersembunyi Nah ini papayanya Juga disini ada papaya Tuh Terawat dengan baik lah papayanya Oke Baik sobat survivor Kita kembali lagi Meliput nanti Akan kita update terus Perkembangannya Jadi sejak Tanam labu kemarin Itu kita Liput Nah tanam singkong juga Ini sudah tumbuh singkongnya Kesana Sudah banyak yang tumbuh Nanti kita akan update terus Terima kasih sudah menyimak Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Youtube Channel